Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Laki-laki adalah seorang pemimpin atau imam Laki wajib mengingatkan, membimbing dan menuntun ke jalan yang benar Yaitu jalan yang diridoi oleh Allah Ta'ala Di akhirat kelak, setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban di pengadilan Allah Kelak Sebab sahabat beriman kelak di akhirat Ada empat golongan laki yang ditarik ke dalam neraka oleh wanita Hal itu pun dikarenakan laki-laki tersebut tidak memberikan hak-hak wanita Dan tidak menjaga amanah yang dia emban Lantas siapakah yang termasuk golongan itu sahabat beriman Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut hati-hati empat golongan laki-laki ini Yang akan ditarik ke dalam neraka oleh wanita Versi dari Magenta Islam Ayah yang tidak bertanggung jawab Golongan pria pertama yang masuk neraka adalah ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Ayah bukan hanya sekedar pasangan dari ibu Ayah bukan sekedar pencari nafkah saja Setelah itu urusan selesai Ayah bukanlah sosok asing di rumah dan bicara seperlunya Atau hanya diperlukan saja Namun ayah merupakan pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan putra-putrinya Tidak hanya bertanggung jawab terhadap akhlaknya, pendidikan, dan keberhasilan dunia akhirat Semua menjadi pertanggung jawaban ayah Inilah pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpin Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya Dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka Hadis riwayat muslim Sementara dalam Al-Quran Allah juga telah menggariskan tugas setiap orang beriman Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu Atas api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya Kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan juga dosa Jangan sampai sahabat beriman Seorang ayah kehilangan kepekaan iman Sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam kelimang maksiat dan juga dosa Atau yang lebih parah, ia sendiri yang menjerumuskan istri dan anak-anaknya ke dalam dosa Ada ancaman yang sangat berat terhadap ayah yang tidak peduli Terhadap agama dan akhlak putra-putrinya Seperti ayah yang tidak peduli dengan pakaian-pakaian anaknya Membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum Atau seorang ayah yang membiarkan anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya Para pria seperti ini disebut dengan Dayus Dan Dayus termasuk terancam Orang yang tidak masuk surga Jika surga saja tidak menerima, tentu nerakalah tempat kembalinya Tiga golongan yang Allah haramkan surga atas mereka adalah pecandu khamar Durhaka kepada orang tua dan juga Dayus Yaitu orang yang tidak cemburu ketika bermaksiat Orang bermaksiat dengan keluarganya Hadis Riwayat Ahmat Ancaman terhadap ayah yang menjadi Dayus sejatinya bertujuan Agar mereka menjadi pemimpin yang baik bagi anggota keluarga lainnya Hari-hari ini banyak ayah yang merasa tanggung jawab Dan pengasuhan anak sepenuhnya kepada ibu saja Yang sudah merasa cukup memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas Apakah kalian salah satunya sahabat beriman? Suami yang sualim Golongan kedua yang akan menjadi penghuni neraka Yaitu suami yang durhaka dan sualim kepada istrinya Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang pria yang bernama suami Wali wanita itu tentu mau melepaskan anak saudara mereka karena mereka yakin Suaminya dapat menjaga anak dan saudara mereka dengan baik Pesan berbuat baik kepada wanita bukan saja harapan setiap wali Tetapi perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan juga sunnah Dan bergaullah dengan mereka secara baik Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu Padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak Quran Surat An-Nisa ayat 19 Termasuk dalam hal yang baik yaitu baik dalam bertutur kata Baik memperlakukannya tidak bermuka masam ketika bertemu Begitu juga baik dalam nafkah Bergaul dengan baik berarti juga kesamaan dan kesetaraan Artinya sahabat beriman Suami akan mendapat perlakuan baik dari istri ketika suami memperlakukan istri dengan baik Bahkan suami diminta bersabar menerima kekurangan dari istrinya Juga ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal Janganlah suami yang beriman membenci istrinya yang beriman Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya Dia pasti menyukai akhlak lain darinya Hadis riwayat muslim Merupakan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya Baik itu pangan, pakaian, tempat tinggalnya dan semua keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri Bahkan dalam hal pangan Hak istri mendapatkan makanan siap santap dari suaminya Demikian juga butuh tempat tinggal Sebagian ahli fikih mengatakan Tempat tinggal untuk istri haruslah khusus untuk istri tersebut Tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya Dan jika istri berasal dari karangan berada Yang biasanya dilayani dengan pembantu Maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu Yang disediakan oleh sang suami Saudara laki-laki yang tidak bertanggung jawab Golongan laki-laki yang tidak masuk surga sahabat beriman adalah saudara laki-laki Sebab jika ayahnya telah tiada Tanggung jawab menjaga seorang wanita adalah saudara lelakinya Termasuk dalam hal ini paman Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja Sementara adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam Maka tunggulah Ancaman neraka di akhirat kelak Saudara laki-laki memiliki kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya Mulai dari mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah Wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah Atau yang menjanda jika mereka tidak mampu Saudara perempuan yang wajib mentaati dan menghormati saudara laki-lakinya Jika janda tersebut memiliki anak Maka anak tersebut yang wajib memberikan nafkahnya adalah ayahnya Jika ayahnya telah tiada Maka kakek dari ayah atau saudara dari ayah yang wajib memberikan nafkah Kepada anak-anak janda tersebut Saudara laki-laki yang menelantarkan saudara perempuannya Sahabat beriman Maka ia telah durhaka kepada orang tuanya Tugas lain dari saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya Jangan malah mengkhianatinya dengan merampas hartanya Ia juga tidak boleh menghalang-halangi Jika ada orang baik yang melamar saudarinya Sudahkah semakin paham sekarang sahabat beriman? Anak laki-laki yang tidak merawat orang tuanya Golongan pria keempat yang masuk neraka Karena gagal menjalankan tugas adalah anak laki-laki Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak aku pergauli Dengan sebaik-baiknya Sabdanya ibumu Ia lalu bertanya kemudian siapa Sabdanya ibumu Kemudian siapa lagi Sabdanya ibumu Kemudian siapa lagi Sabdanya ayahmu Hadis riwayat muslim Secara khusus Islam menekankan hak ibu terhadap laki-laki kandungnya Mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Karena setelah anak perempuan menikah Sahabat beriman yang lebih berkewajiban Mentahati suaminya dibandingkan dengan ibunya Sedangkan anak laki-laki Mesti sudah menikah Tidak mengurangi kewajibannya Untuk berbakti kepada orang tuanya Dan berbakti kepada ibu Lebih didahulukan daripada kepada istrinya Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus Tapi pengabdian anak perempuan lebih utama kepada suaminya Oleh karena itu Anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya dibandingkan anak perempuan Laki-laki wajib menafkahi istri dan anak mereka Dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya Jika ibunya tidak mampu Maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya Seorang istri juga harus menyadari Bahwa kewajiban suami juga terhadap ibu kandungnya Maka para istri doronglah suami kalian Untuk lebih berbakti kepada ibunya Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya Allah akan menurunkan siksa di dunia ini Tidak harus menunggu menanti di alam kubur Atau di akhirat Siksaan itu berbagai macam bentuknya Bisa masalah keluarga yang tak kunjung usai Anak-anak yang tidak bisa diarahkan Rezeki yang tidak kunjung datang Dan lain sebagainya Maka penting bagi anak laki-laki Untuk memperhatikan ibu kandungnya Itu sudah menjadi tanggung jawab Dan jangan sampai tugas ini dilalaikan Yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka Lantas sudah siapkah Kalian para kaum laki-laki sahabat beriman Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bawa ke Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh